Intro Shalom Jumaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Senin dengan judul Nasihat untuk Orang Tua Mari kita baca Efesus 6 ayat 4 Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Paulus memulai perintah negatif agar ayah tidak membangkitkan amarah anak-anak Diikuti dengan perintah positif untuk mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan Pada zaman Paulus ayah memiliki kuasa hukum penuh atas anak-anak mereka Yang dianggap sebagai miliknya Bahkan untuk menghukum dengan berat ataupun kematian Paulus tidak mendukung kuasa seperti ini Yang mengundang para bapak Kristen Untuk memikirkan kembali penggunaan kuasa mereka Kepada anak-anak yang terpancing amarahnya Tidak akan berada pada posisi yang baik Untuk menerima ajaran dan nasihat Tuhan Orang tua harus menampilkan pembawaan alam Mereka harus menuntut penurutan Bukan dengan menghujaninya dengan kata-kata Melainkan dengan penuh kasih dan kemurahan hati Tidak ada izin yang diberikan di dalam firman Allah bagi orang tua Untuk bertindak kejam dan menekan Atau pelanggaran anak-anak terhadap orang tua Hukum Allah di dalam kehidupan rumah tangga Dan di dalam pemerintahan bangsa-bangsa Keluar dari satu hati yang penuh dengan kasih yang tak terhingga Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati